Hai everyone, welcome to Labaik Bongca Beginilah kondisi dokter Aizawa di rumah sakit Tingkat saturasinya telah menembus angka 90 Meski mereka sudah merawatnya dengan oksigen Tapi saturasinya maksimal ternyata cuma 97 Dan ini sangat buruk Karena fungsi paru-parunya bisa mencapai batas Dokter Megumi menyarankan untuk melakukan ECMO Yaitu mesin yang mengambil alih fungsi jantung dan paru-paru Saat organ tubuh pasien tidak berfungsi Dan ini bisa memberikan dukungan jangka panjang Bagi jantung dan paru-paru Agar organ tubuh pasien punya waktu untuk pulih Kemudian ini ada pasien muda yang mati otak Bernama Tatsuya yang juga korban dari insiden Bandara Narita Sedihnya ditemukan kartu donor organ Padahal anak itu masih 14 tahun Dokter-dokter yang bermalam di rumah sakit Masih memantau kondisi dokter Aizawa dengan sangat ketat Kadang mereka mengobrol soal kenang-kenangan selama bertugas Hingga ujungnya kesedihanlah yang datang Setahu aku film ini adalah film yang terakhir Jadi udah banyak waktu dan kenangan yang mereka lakukan bersama Sepertinya tim produksi menyelesaikan semuanya dengan sangat baik Jadi memang hampir gak ada adegan operasi yang intens di film ini Lebih ke momen-momen yang sangat menyentuh hati Dokter juga sudah berhasil mengontrol pendarahan pada dokter Aizawa Dan sekarang kondisinya bisa bertahan Kemudian untuk Tatsuya Si anak laki-laki ini direlakan pergi oleh orang tuanya Dia akhirnya meninggal dunia Sekarang dia lagi dimandikan oleh ibunya sambil banjir air mata Untuk kartu organnya Orang tua setuju mendonorkan organ anaknya Dan kebetulan disitu ada anak kecil yang juga punya penyakit jantung Dokter Megumi lagi memantau kondisi dokter Aizawa Lalu dia menyadari ada gerak-gerak kecil dari Aizawa Tanda si dokter akan bangun Megumi langsung memeriksa dan bertanya Apakah dokter Aizawa bisa mendengar suaranya Dokter Aizawa dengan penuh perjuangan Perlahan-lahan membuka matanya Menatap rekan kerjanya Dokter Aizawa mengangguk kecil Tanda dia memang bisa mendengar suara Megumi Syukurlah dokter Aizawa sekarang sudah bebas dari bahaya Terima kasih telah menonton